Makanya saya kemarin agak kecewa dengan Habib Sapa yang akan kita katakan syok rapi, tegangan tinggi. Habib Mohdor, Habib Mohdor. Nggak tahu jangan gitu, ini negara sudah negara hukum. Kita menyerahkan itu dalam urusan, dalam koridor pertahanan dan keamanan negara. Ketika ada orang datang selalu mengatakan nasab kami, kabraan sama konsep rohiyah itu. Nah, di sini Gus, masalahnya. Kabraan ada ditemunya. Kalau Kiai Imad terus berbicara atas nama ilmu, pasti. Ilmu itu nur, pasti akan menghasilkan cahaya. Gus ini ramai masalah, masalah nasab. Bagaimana, Gus, komentarnya, Gus? Jadi, nasab ini kan istilah untuk menggariskan seseorang dari garis keturunan itu nasab. Itu bahasa Arab. Betul. Jadi, menggunakan bahasa Arab. Nah, hari ini orang ribut masalah nasab. Betul. Ya, saya sih nggak terlalu mengomentari ya, nasab siapa kan. Kita udah lama nih di Indonesia. Sudah nggak bicarakan nasab. Iya, iya. Karena apa? Orang Indonesia sudah mengikuti konsep nabi yang namanya rohiyah. Iya, iya, iya. Di mana, semua orang itu, semuanya pemimpin. Dan harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Nah, konsep itulah yang akhirnya kemudian kita terima. Menjadi konsep rohiyah yang dalam bahasa kita disebut rakyat. Iya, oke. Jadi, konsep itu udah lebih dulu. Lebih datang lebih dulu. Makanya kan dengan konsep rohiyah, kita menyelesaikan estafeta kehidupan dari ya ayuhannas. Ini manusia. Ya, pokoknya yang penting bentuknya begini manusia. Kulitnya apa, terserah ini manusia. Nah, ada beberapa kan yang belum selesai di situ. Iya, iya. Orang Afrika belum selesai, masih dianggap yang kulit hitam kelas berapa. Nah, di Amerika rasis masih ada. Masih ada. Tentang warna kulit, tentang apa. Itu problem manusia. Betul. Ini kita udah selesai di situ. Iya. Kita menyelesaikan. Udah nggak ada problem-problem di situ kita. Betul, betul. Iya. Yang kedua, Aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Di beberapa tempat, urusan perempuan ini belum selesai. Iya, iya. Belum selesai. Di Arab, berarti. Terutama di Arab masih belum selesai. Perempuan nggak boleh begini, nggak boleh begini. Kita sih udah selesai. Iya, iya. Udah, sekolahnya sama. Mondoknya sama. Bekerja juga sama. Artinya, supremasi perempuan di Indonesia sudah sampai di titik seperti yang dikehendaki. Iya, artinya. Iya, tapi tutup aurat tetap. Kan gitu. Sholat, ya tetap di belakang. Laki-laki. Laki-laki. Itu kan konsep. Tapi kalau dalam kehidupan, kita sih udah clear. Nah. Inna kholaknakum midakari wa unsah udah beres di sini. Di beberapa negara belum beres. Setuju. Wajalnakum syu'ubba wakobailah. Aku bikin kalian berbangsa-bangsa bersuku-suku. Kita juga udah beres di situ. Iya, iya. Udah beres nggak? Kamu sukunya apa? Di beberapa negara masih belum beres. Sudah beres. Terutama di Timur Tengah juga belum beres. Iya, iya. Kesukuan. Ke apa, belum beres. Makanya, cita-cita yang ditulis di dalam Al-Quran. Inna akromakum aintalloi atkokum. Kita udah bisa di situ. Jadi orang yang terbaik itu adalah orang yang paling bertakwa. Iya, iya. Yang bertakwa. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan lah. Itu orang yang terbaik. Yang mengabdikan dirinya terbaik. Dan di sini konsep itu tidak pernah berubah. Dari zaman sebelum, zaman prasejarah ya. Orang Nusantara ini selalu menempatkan Tuhan di tempat tertinggi. Iya, iya. Kapitayan, Sanghyang Toyo. Ini orang tertingginya adalah yang mengerti agama. Yang mengerti Tuhan. Sehingga animisme, dinamisme. Setelah itu Brahmana. Tertinggi kastanya. Raja kastanya masih kalah sama Brahmana. Iya, iya. Terus kemudian setelah itu ya orang yang paling mulai ya orang yang bertakwa. Sekarang muslim. Mayatah Islam juga di situ. Jadi kita belum pernah menempatkan Tuhan itu di kelas dua di sini. Jadi kalau Indonesia diberkati Tuhan belum pernah menempatkan Tuhan di level kedua. Iya, iya. Dan begitu jadi negara, kita juga meletakkan Tuhan tertinggi. Ketuhanan. Yang mahasiswa. Yang mahasiswa. Jadi Tuhan selalu tertinggi. Iya, iya. Iya, kan? Makanya karena Tuhan tertinggi, proses di sini juga sama. Menggunakan konsep di mana Tuhan itu tertinggi. Konsep ro'iyah. Rokiyah itu rakyat. Rakyat itu siapapun bisa terlibat di situ. Mau sukunya apa, mau agamanya apa. Itu sudah tidak lagi dipersoalkan. Makanya bisa mimpin, bisa dipimpin. Makanya kan kemudian konsep kebersamaan itu di sini menjadi musyarokah. Hidup dalam bersekutuan. Saling berbagi. Musyarokah ya? Kalau dia musyarokah dulu. Musyarokah dulu ya? Yang kaya dengan bahasa masyarakat itu. Jadi konsep ro'iyah itu sudah berlaku di sini. Kita bukan people. People itu folks populi, folks die. Suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia dikator mayoritas. Makanya khilafah, ikhwanul musybin. Tidak cocok dengan konsep ro'iyah ini. Kita sudah memperlakukan. Kita bukan komunis. Komunis itu pluretar. Pluretar itu begitu dia mayoritas, dikator pluretariat. Nah kita ini ro'iyah selalu di tengah gini. Nah ro'iyah itu kalau ngumpul, berbeda-beda, ya silahkan. Maka terjadilah konsep namanya musyarokah. Musyarokah itu dalam bahasa kita menjadi masyarakat. Ya kan masyarakat inilah sudah disepakati menjadi kebersamaan. Saya, Islam, ngajarin sholat, sampai di situ. Tapi sholat itu nutup aurot. Saya nggak ngerti di urusan tutup aurot. Yang mengerti itu pabrik A-Pabrik A-N. Pabrik A-N-nya Cina. Jadi pabrik A-N-nya itu Cina. Makanya begitu kita musuhin Cina, ya kita bisa jadi nggak pake baju nanti. Nggak pake salu nggak? Kita, apa, vudu, pake air. Akhir ini dia ngurus namanya pabrik pipa sama pabrik salinyo. Makanya kita juga nggak anti-industri. Kita haji ke bank. Karena pilotnya nggak mau menerima cash. Nah kita ngaramin bank, jadi haji dong. Nah kalau orang Arab, ngaramin bank, nggak ada masalah. Dia bisa pergi pake ontah. Kalau kita harus diurus oleh pesawat. Nah ini namanya musyarokah. Hidup bersama selaras dengan konsep Al-Quran. Jadi implementasi konsepsi ketuhanan dan Al-Quran itu sebetulnya Indonesia lah yang... Sudah berlaku, sudah berlaku. Makanya kalau kemudian kamu mau membangun konsep hidup bersama, Pakailah konsep Al-Quran wa syawir rumfil amri. Bermusyawaroh lah. Ketika bermusyawaroh ya, apa yang ada di dalam ro'iyah bisa terlibat. Oke. Mas Yusof mau jadi DPR. Ya nggak apa-apa yang penting daftar. Bukan anak siapa nasab siapa. Bukan, enggak. Itu sudah kita udah melewati itu. Makanya ketika ada orang datang selalu mengatakan nasab kami. Kabraan sama konsep ro'iyah itu. Nah disini Gus masalahnya. Kabraan. Turunan Rasulullah gitu kan? Iya, tabraan disitu. Jadi sebenarnya sedang menabrak Rasulullah. Menabrak Rasulullah gimana Gus? Ya menabrak konsepnya Rasulullah yang sudah berlaku disini. Kan ada yang datang juga baru pada konsep bikin bendera. Bendera Tauhid katanya lah ilah ilah ilah. Dia datang baru bawa bendera. Kita udah tahlilan. Lah ilah ilah ilah. Kita udah tahlilan. Sudah lah ilah ilah. Sana baru bawa bendera. Gitu lah. Kita sudah membumi. Sudah membumi. Sudah ilah ilah ilah. Makanya kalau dibilang kamu anti lailah. Enggak lah. Kita anti bendera. Palu aritnya PKI. Tapi kalau ke sawah pakai arit. Pergi nukang juga pakai palu kan. Nah ini sebenarnya konsep ini sudah baku disini. Makanya ketika ada orang datang. Ini apa? Turunan kami. Tabrakan sebenarnya dengan konsep ini. Ini udah usang. Iya, iya. Udah usang. Kamu mau terlibat di dalam konsep ini. Ya berbaur sama-sama. Iya, iya. Ayo berbaur. Nah dulu yang nata itu para wali. Oke, iya setuju. Makanya teritorinya disebut wilayah. Ah, aduh. Itu lagi berarti pesantara juga bahasain ya? Itu wilayah. Wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI. Makanya NKRI itu bisa menjamin perbedaan suku, bangsa, dan agama. Jadi satu negara. Satu, iya. Arab nggak bisa. Karena kesukuannya sangat kuat, maka Saudi sendiri kembali ke kerajaan. Sistem yang ada sebelum Rasul. Iya, iya. Beberapa negara kayak di Yaman menjadi sistemnya komunis. Kembali kepada sistem proletar. Iya, iya. Makanya partai-partai yang kuat di sana partai komunis. Kita udah lepas dari situ. Kita sudah inna akroma kumit gawahi. Atko akumit. Ini Gus yang dipersoalkan tentang nasab itu. Keiman katakan bahwa Habib Malawi itu bukan keturunan Rasulullah dengan fakta-fakta yang ditemukan. Ini bagaimana komentar? Ilmu itu, jadi selagi semua berdasarkan atas ilmu, akan ada titik temunya. Iya. Akan ada titik temunya. Kalau Kiai Imad terus berbicara atas nama ilmu, pasti. Ilmu itu nur. Pasti akan menghasilkan cahaya. Orang yang menolak misalnya itu benar-benar ilmiah, lama-lama juga nanti akan. Itu akan menemukan jalannya sendiri. Ilmu itu akan menemukan jalannya. Lepas saja ilmu akan menemukan jalannya. Iya, iya. Jurumiyah ilmu, udah dilanyuti balik lagi. Iya, iya. Makanya sebut jurumiyah itu. Kembali lagi, balik lagi. Mulai lagi, ilmu itu begitu. Jadi kalau misalnya keikhlasan, kesabaran, dan rasa syukur yang tinggi terhadap ilmu, pasti akan menemukan jalannya. Ya, walaupun sekarang ada pertentangan, program kontra, ada biasa itu. Iya, kan? Cantik saja yang general saja orang bisa marah, dibilang nggak cantik. Padahal cantik itu faktual. Iya, iya, kan? Jadi kaya imat jalan terus, gitu ya? Iya, kaya imat jalan, yang habibnya juga jalan, yang nolak, terus sampai nanti ada ujungnya kok. Di beberapa negara ketemu ujungnya. Iya, iya, iya. Iya, kan? Betul. Ketemu ujungnya nanti. Apakah ujungnya itu penelitian nasab secara ilmiah? Karena ilmunya ilmu sejarah kok. Iya, tesnya DNA gitu. Oh iya, nanti juga akan ketemulah fase itu. Iya, fase itu ya? Iya, fase itu. Ya, siap-siap aja gitu kan. Fase itu pasti akan ada. Ini ilmu, nggak bisa. Dukun dulu juga habis. Karena kalah sama ilmu. Iya, iya. Saya ini, dulu dikenal, orang datang, Gus, Banser, minta bagaimana nempeling pecah, gitu. Iya. Itu dengan ilmu lama-lama hilang, karena apa? Sekarang nempeling orang itu 60 juta. Pake pistol, ya? Nggak pake 60 juta. Nampeling orang itu divisi 60 juta bayar, gitu. Ilmu pelet lama-lama juga kalah sama Avanza. Karena cinta tumbuh bersama Avanza. Ya, ilmu itu jangan kau lawan, dia akan ketemu. Iya, iya, iya. Dulu kita ngelarang namanya handphone. Ngelarang namanya radio. Sekarang tadi juga kalah kok. Dia hilang dengan sendirinya. Koran, hilang dengan sendirinya. Kan ada ilmu yang lebih baru. Betul, betul. WhatsApp ngambil semua. Iya, kan? Toko-toko retail sebentar juga kan habis, kan ada bisnis online. Iya, iya. Kan nggak kebayang kan? Kudang garam sama, apa, jarum. Kalah di bursa sama Bukalapak itu kan, nggak kebayang sebelumnya. Melupet kalah sama Gojek. Iya, itu ilmu. Orang mau ngelawan mau ke apa. Mau dulu dilawan sama Opang. Gojek Pangkalan tetap aja kalah sama Opang. Oh ilmu, jangan dilawan. Jangan dilawan, ya. Bawa persoalan sekarang marah-marah, terserah. Tapi lama-lama namanya juga ilmu. Nah, imbasnya itu kemarin juga, Gus. Ini mungkin jendengan bisa memberikan sikap, sikap anarkisme ya, yang kejadian di Kerawang itu. Yang dicari kaya iman karena ada mau ceramah, terus ada penolakan sehingga terjadi bentuk. Ini kan persoalan dari nasab ini, Gus. Nah, yang nolak, yang nolak itu yang tidak punya nasab. Yang rame-rame itu kan yang tidak punya nasab. Sama kan? Yang dukung juga. Jadi yang dukung itu sudah berada dalam ruang roya. Yang didukung juga roya. Yang gebuk ya roya. Yang gebuk ya roya. Nanti juga akan ada titik temunya kok. Yang penting negara tegas mensikapi seperti itu. Janganlah, kita sudah punya negara. Makanya saya kemarin agak kecewa dengan Habib siapa yang akan kita kasi syok rapi tegangan tinggi. Habib muhdor. Nggak tahu, jangan gitu. Ini negara sudah negara hukum. Kita menyerahkan itu dalam urusan dalam koridor pertahanan dan keamanan negara. Karena konsepnya waktu itu, konsep roya, musyawah roh, itu sudah naik kepada pembentukan negara. Makanya negara ini halal. Karena wilayah terstruktur oleh roya, ketuhanan yang maesah. Ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Perwakilan, ini kan konsep negara. Betul, betul. Makanya halal menjadi TNI, menjadi Polri. Makanya nggak pada tempatnya. Misalnya ada yang mengatakan, ulama yang rekan-rekan kuasa, ulama sesu. Nggak pada tempatnya. Nggak pada tempatnya. Nggak pada tempatnya. Ulama anjing, nggak pada tempatnya. Sudah, toh kamu hidup di dalam negara. Kamu kan juga nunggu peraturan negara. Kamu kemana-mana jalannya bagus, nunggu keputusan negara. Semuanya juga menikmati negara. Karena apa? Ini kesepakatan para pendiri. Jadi suku, bangsa, agama bersatu untuk membentuk kemakmuran bersama. Namanya negara-negara bangsa yang kita sebut NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, makanya kan gini. Orang juga, negara ini turun kepada yang bentuk namanya kebijakan. Nah, kebijakan itulah yang akan memakmurkan rakyat. Nah, seluruhnya itu harus lewat undang-undang. Makanya kan itu puncaknya. Tasoruful Imam al-ra'iyah, Manutun, Bilmas, Laha. Jadi seluruh keputusan negara tergantung kemaslahatan. Nah, orang bisa melibatkan diri dalam undang-undang. Yang penting dia menjadi bagian dari parlemen. Nah, parlemen nggak bisa dimasuki tanpa partai politik. Makanya kedudukan partai politik dan kemaslahatan umat itu paralel. Malayatimul wajib illabihi bahwa wajib. Nah itu... Yeah. Yeah.